Pembs, berkunjung ke Samarinda kayaknya nggak lengkap kalau belum beli oleh-oleh baju dayak seperti ini ya. Tuh, lihat cantik banget kan? Apalagi baju dayaknya dipadu padankan dengan beragam aksesori sas dayak, seperti kalung dan ikat kepala ini nih. Pastinya jadi mirip dengan orang dayak sungguhan kan? Hehehe. Dayak adalah sebutan yang diberikan oleh para penjajah kepada orang yang tinggal di pedalaman Pulau Borneo. Kono nenek moyang suku dayak berasal dari daerah Yunan di wilayah Cina. Mereka merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Cina yang mengalami kekalahan dalam peperangan. Untuk menyelamatkan diri, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi berlayar sampai ke Pulau Kalimantan. Sesampainya di Pulau Kalimantan, mereka sangat nyaman tinggal di pedalaman hutan yang masih jauh dari keramaian. Karena rasa trauma kalah dalam peperangan, akhirnya para leluhur mereka melarang siapapun warganya untuk bertemu dengan kelompok lain yang hidup di luar hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, sudah banyak juga orang dayak yang memutuskan hijrah dan tinggal di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, salah satunya Dayak Kenyah ini, Fems. Dayak Kenyah merupakan salah satu suku dayak yang ciri-cirinya memiliki telinga panjang tuh, Fems. Bahkan semakin panjang telinganya, umur orang tersebut juga semakin sepuh ya, Fems. Dulu, suku Dayak Kenyah diperkirakan berasal dari dataran tinggi Kusun Apau, daerah Barab, Sarawak. Mereka terus berpergian. Saat ini, sebagian warganya menetap di kampung Pampang, Samarinda. Di sinilah mereka terus mencoba untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan mereka secara berkelompok, Fems. Tiap minggu, mereka juga terus melakukan petunjukan seni lho, agar seluruh masyarakat Indonesia tahu seperti apa kesenian khas suku Dayak Kenyah. Tidak hanya berbagai petunjukan seni, di desa ini kalian juga bisa membeli oleh-oleh khas suku Dayak Kenyah, seperti pakaian adat Dayak, Pernak-Pernik, dan masih banyak lagi. Salah satu rumah di kampung Pampang ini ada warganya yang terus membuat pakaian adat khas Dayak dan dijual sampai ke luar negeri. Harga pakaian ini juga lumayan mahal, Fems. Mulai dari Rp600.000 sampai Rp8.000.000, tergantung motif dan ukurannya. Pakaian adat Dayak Kenyah dibagi menjadi dua. Pakaian untuk laki-laki namanya Sapai Sadak, sedangkan untuk kaum wanita namanya Ta'a. Sekarang kita buat pakaian untuk wanita yuk. Bahan yang digunakan adalah kain drill. Selain lebih bagus, kain ini juga awet dan nggak mudah rusak, Fems. Pertama kita potong dulu kainnya, sesuai dengan ukuran yang akan kita buat. Lanjut kita gambar polanya ya, Fems. Ada sekitar 20 motif pakaian Dayak Kenyah Bakung. Yang umum dan dapat digunakan oleh siapa saja adalah motif kalung kenyah. Sedangkan motif kalung paren adalah pakaian yang umumnya dipakai oleh para bangsawan. Paren artinya darah biru. Sedangkan motif yang biasa digunakan adalah gambar burung enggang dan harimau. Tapi motif ini tidak boleh digunakan oleh sembarang orang loh, Fems. Kalau melanggar, akan terkena hukuman adat tuh. Awalnya suku Dayak Kenyah Bakung menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka membuat pakaian menggunakan kain yang dulunya dihiasi dengan batu khas Kalimantan. Tapi karena batu khas Kalimantan semakin sulit ditemukan, akhirnya sekarang digunakanlah manik-manik untuk menghiasi pakaian mereka, Fems. Tidak hanya baju, di sini juga dijual aksesoris lengkap untuk kaum wanita. Seperti topi taring atau biasa disebut tapung udeng. Gimana, Fems? Ada yang tertarik untuk memiliki baju khas suku Dayak Kenyah Bakung ini? Agak mahal sih, tapi sesuai kok dengan kualitasnya. Dijamin nggak bakal nyesel. Tuh, lihat. Bagus, kan? Sampai jumpa.